terus aja mencari cashik Wow Wuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Fikri Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik Aamiin, yaa bahwa lamin Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur Rata siapa yang telah Allah berikan pada kita selama ini Oke guys, sesuai permintaan kalian Kali ini saya akan mereaksi pertandingan Dari semi-final Piala FA 2022 Yang mempertemukan antara Terengganu melawan Selangor FC Disini sudah ada skornya, kalian sudah tahu sendiri guys ya Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung lihat Seperti apa jalannya pertandingan antara Terengganu melawan Selangor FC Oh, di Terengganu ya Oke, oke, ini Bentar 4, 2, 3, 1 Wah, unik juga nih 4, 2 2 gelandang bertahannya 2 ya Oke, Faisal Halim pasti disayap lah ya Kedepannya cuma kita lihat Manual out seperti gelandang sebeginya Gelandang bertahan 4, 4, 2 Mantap Wih, support terengganu Mantap juga ya Menit ke-6 Selangor sudah mendapatkan peluang lewat tendangan pojok Oh, Brandon kan Oh 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 Oh, nomor 7 ini bagus juga dia keeping bolanya ya Ah Keren kibarnya ini Haizal Halim Haizal Halim Oh, kanan Haizal Halim Cantik kumpulan itu Ah Oh Serangan balik ini kayaknya Kurang Sedikit Amu Jauh ternyata Sorry Oh, ini seru ya Jual beli serangan loh guys Ah Cek Suara langsung hilang guys Sorry Kembali ke bumi terengganu Dengan jaringan pertama Jaringan yang cukup Oh, oke Nomor 9 dia nomor 10 Ih, cantik ini Alah Tipis loh itu ruang tipis tuh Tuh Gila Kenapa yang gawang ini Oh Oh, masih bisa Masih bisa Oh Terlalu Kanan Oh, kena, kena Oh Oh, manual Oh, manual Oh Main Philippine Wow Oh Oh Jaris Hampir Oh Cantik kalau masuk gitu Susah itu dia bola Posisinya susah itu Manual Manual Bagus juga di tengah dia ya Berkontribusi besar loh Kipernya gila bener Bapak kedua ini Ujjj Nyerang Oh ini Selangor Langsung bertahan ini Oh Langsung kayak gitu Faisal Halim Cantik Faisal Halim Kenapa Kenapa Berapa pemain Ada selah Sempit Diantara pemain-pemain Langsung Suiting Oh Deflacted Masih bisa Oh Udah Udah depan-depan Kipernya bagus sih Reflectnya Salur nih Kipernya guys Reflectnya bagus dia Oh jadi Selangor sekarang udah Nggak bertahan ya Udah satu-satu Dia nyerang terus Ya sebenernya Bertahan Di menit-menit awal Itu agak Agak rentan juga Sebenernya Serangan balik Faisal Halim Satu-satu Oh Ih Faisal Halim Ini bahaya juga Dia Ambil ke depan Langsung tendang ya Rahasat itu Tendangan bebas Siapa ini Cari sudut Jaris Namun sedikit Melewati Palanggol Dari Bahar Satu banan Yang baik Satu tandukan Yang menyambung Antaran itu Sekali lagi Dari Sharif Fikri Eh eh Oh Aku kira Ini loh Bolanya Olang segitu ya Itu keeper Untung Belum Bergerak Kesana loh Oh ini serangan balik Juga nih Oh Extra time Tindaknya Lebih cemerlang Dan Papi Daki Juga Uh Meluarkan bola Terlebih dahulu Untuk Meredekan Ketenangan Meredekan Keadaan Banan dari Shafiq Dan 119 120 Iya Udah Extra time Abis Apa Extra time Apa Ya Penati Penuh Teringganu Mantap Penontonnya Hitam 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 Semua Asing Apa Apa Ini Gitar Ini berapa Ini Hitam Kosong Oh Cakep Cakep Tidak perlu Kencang Tapi Tertipu Somerville Ini Kayaknya Kayaknya Ketepisin Oh Kan Bener Bener Rahadia Azali Tapi Memang Baca Kalau Mau Ke pinggir Pinggir Sekalian Ya Gagal Gagal Juga Ternyata Manul Bagus Ternyata 90 Menit Penalty Belum Tentu Bagus Kali Kedua Palang Gol Telah Menggagalkan Jaringan Oleh Terengganu Yang pertama Kita tahu Dari Cici Kipri Dengan Percubaan Akrobatik Terlalu Banyak Kekuatan Kecemerlangan Itu Dari Yazan Alarak Bagus Kipernya Rahadia Zali Rahadia Zali Wah Bagus Kipernya Ini Ini Loh Guys Apa Ya Pintar Pintar loh Ngebacanya Padahal Kalau Kiri Dia Sebelah Sini Dia Kalau Kanan Biasanya Sebelah Sana Tapi Dia Kebanyakan Lawan Lawan Dari Kebiasaan Zain Zain Jena Abidin Membara Ini Stadion Zaino Engkaulah Jiwaku Kalau Berat 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 Bebannya Berat Penedang Terakhir Ini Hero Keepernya Terakhir Seru 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 Semua Main Hero Menunjukkan Ketenangan Mempunyai Ketenangan Mempunyai Ketenangan Dan Terengganu Akan Ke Final Berhadapan Dengan JDT Musi Mempunyai Kembali Bertemu JDT Gila Menontonnya Rusu Oke guys Itu tadi Terengganu Melawan Selangor FC Di mana Pertandingan Harus Diselesaikan Lewat Drama Adu Penalty Kedua Tim Sama-sama Bermain Imbang Di Waktu Normal Selama 90 Menit Memang Kedua Keeper Dari Teringganu Dan Selangor FC Memang Sama-sama Bagus Selama 90 Menit Beberapa Kali Keeper Selangor Terutama Dia Mampu Menggagalkan Beberapa Kali Percobaan Tendangan Dari Pemain Teringganu Namun Ketika Berlanjut Ke Adu Penalty Nyusur Yang Makin Bersinar Ini Adalah Keeper Dari Teringganu Dia Dua Kali Berhasil Membaca Arah Diri Sepakan Pemain Selangor Sepakan Kedua Dan Ke Empat Kalau Btw Kalau Piala F Gini Dia Gak Ini Siapa Gak Ada Home And Away Gak Ada Sekali Main Langsung Selesaikan Kalau Seperti Kemarin Yang Saya Lihat GDT Seperti Itu Cuman Untuk Pemilihan Home Gimana Caranya Ini Di Kandang Terengganu Tentu Sebuah Kerugian Untuk Selangor Memang Ada Quota Misalkan Tribun Setengah Tribun Ini Setengah Ini Dari Selangor Setengah Penonton Terengganu Itu Mungkin Agak Adil Dan Kemarin Di JDT Versus KLCT Itu JDT Di Kandang JDT Ini Kedua Tuan Rumah Ini Dua Dua Menang Keuntungan Menjadi Tuan Rumah Jangan Dispele Maksud Saya Ketua Tuan Rumah Ini Benar Memanfaatkan Peluang Mereka Sebagai Tuan Rumah Sebagai Home Untuk Memaks Untuk Bisa Memenangkan Pertandingan Itu Dan Dua Tim Dari Away Yang Away Justru Kalah Ini Maksud Saya Menjadi Suatu Faktor Juga Yang Bisa Menguntungkan Sebuah Semenjak JT Ditubuhkan Itu JT Baru Merasakan Dua Kali Gelar Juara Piala FA Tahun 2013 Dan 2016 Ini Kalau Erroran Sekarang Kebanyakan Dari Kedah Kedah Hanya Paling Banyak Klub Yang Paling Selesai Selangor Dan Kedah Dengan Masing 5 Gelar Juara Kalau Dulu Malaysia Singapura Dulu Dua Negara Ikutan Piala FA Sekarang Cuma Malaysia Kayaknya Oke Sekarang Mungkin Untuk Video Kali Ini Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Kata Dan Juga Data Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh